Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nisa Abelia Dari kelas 2E Dengan nomor induk mahasiswa 1216 000 143 Di video kali ini saya akan memaparkan materi Mengenai uji kruskal walis Baik langsung saja kita masuk ke materinya Definisi dari uji kruskal walis Uji kruskal walis adalah salah satu uji statistik Non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji Apakah ada perbedaan yang signifikan Antara kelompok variable independen Dengan variable dependennya Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan Antara kelompok Uji ini jelas digunakan Untuk melihat perbandingan lebih dari 2 kelompok populasi Dengan data berbentuk ranking Nah umumnya uji ini juga disebut sebagai Uji kruskal walis H atau H-Test Selanjutnya ada fungsi dari uji kruskal walis Yang pertama Biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA Di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi Yang kedua Digunakan untuk membuat perbandingan Antara 2 atau lebih variable kuantitatif Berbentuk ranking di mana sampelnya Merupakan sampel independen Dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi Dan yang ketiga Merupakan uji pengembangan dari main weekly test Di mana variable yang digunakan pada uji ini Berjumlah lebih daripada 2 variable Selanjutnya untuk spesifikasi dari uji ini Yang pertama Data observasi berskala ukur original Kemudian menguji apakah sampel independen Berasal dari populasi yang berbeda Yang ketiga Pengujian hanya dapat menentukan Bahwa paling sedikit Ada satu kelompok yang berbeda Dan yang terakhir Uji ini disebut juga Analisis varian ranking satu arah Ruskala walis Selanjutnya ada statistik ujinya Di sini ada 2 Yaitu untuk tidak terdapat angka kembar Atau skor kembar Dan untuk terdapat angka kembar Nah untuk yang tidak terdapat angka kembar Rumusnya seperti ini Dengan K sama dengan banyaknya sampel R, J sama dengan jumlah ranking pada sampel N, J sama dengan banyak kasus dalam sampel ke J Dan N sama dengan banyak kasus dalam semua sampel Selanjutnya untuk yang terdapat angka kembar Atau skor kembar rumusnya seperti ini Dengan T sama dengan T pangkat 3 Min T T sama dengan banyaknya observasi yang berangka sama K sama dengan banyaknya sampel L, J sama dengan jumlah ranking pada sampel N, J sama dengan banyaknya kasus dalam sampel ke J Dan N adalah banyaknya kasus dalam semua sampel Untuk kriteria uji dari uji kurskala walis H0 ditolak jika H hitung Lebih dari sama dengan H tabel Atau P value-nya kurang dari sama dengan alpha Dan nilai H tabel diperoleh dari tabel tergantung pada nilai K dan N, J Jika K sama dengan 3 dan N, J nya kurang dari sama dengan 5 Maka pendekatan C kuadrat pada H tidak cukup baik Maka untuk melihat harga H digunakan tabel call-sego Dan jika N, J nya lebih dari 5 Maka gunakan tabel chase-sego Selanjutnya ada contoh soal Di sini ada tabel dari 3 tipe pendidik Yaitu ada guru yang berorientasi pengajar Berorientasi administratif Dan administrator Ada tabel ini juga terdapat skor dan peringkat Nah pertanyaannya tentukan Apakah terdapat perbedaan diantara skor rata-rata sikap autoriter Dari 3 tipe pendidik Nah soal ini akan kita jawab menggunakan aplikasi SPSS Nah pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS nya Jika sudah langkah selanjutnya kita akan mengisi variable view Dari data tabel yang kita punya tadi Nah variable view nya kita isi seperti ini Pada kelompok pertama di variable 1 kita isi dengan skor Dan di variable 2 kita isi dengan kelompok Nah untuk label pada variable kedua Kelompok di sini adalah kelompok dari tipe pendidik Kemudian untuk values dari variable kelompok Kita isi seperti ini Satu untuk guru berorientasi pengajar Dua untuk guru berorientasi administratif Dan tiga untuk administrator Kita klik ok Kemudian untuk mister Di variable pertama untuk skor Kita isi dengan scale Dan untuk variable kedua yaitu kelompok Kita isi dengan nominal Nah selanjutnya kita akan menginputkan Data dari tabel tadi ke data view Untuk data view kita isi seperti ini Kita inputkan seperti ini Satu untuk guru berorientasi pengajar Dua untuk guru berorientasi administratif Dan tiga untuk administrator Nah selanjutnya kita klik analyze Non parametric test Pegasi dialog K Independence and call Selanjutnya Untuk skor Kita pindahkan ke Test variable list Dan untuk Tipe pendidik Atau kelompok Kita pindahkan ke grouping variable Di sini di find range nya kita klik Minimumnya tadi kan 1 Dan maksimumnya adalah 3 Kita klik continue Untuk test type nya Kita isi dengan uji kruska walis H Nah kita klik ok Nah ini dia Output dari uji kruska walis nya Di sini ada tabel range Dan juga ada tabel test statistik nya Nah kedua tabel ini Akan kita pindahkan ke lembar jawaban yang kita punya Nah hasil SPSS tadi sudah kita pindahkan ke sini Selanjutnya akan kita analisis untuk menjawab contoh soal tadi Nah yang pertama kita tentukan hipotesis statistik Di sini ada H0 Untuk R1 sama dengan R2 sama dengan R3 Untuk tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik Ada H1 yaitu R1 tidak sama dengan R2 tidak sama dengan R3 Untuk terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik Dengan alfanya sebesar 5 persong Selanjutnya Selanjutnya Untuk statistik ujinya di sini Tadi pada tabel test statistik Kita dapatkan H hitungnya sama dengan 6,406 Dan T value nya sama dengan 0,041 Kita dapatkan di sini Ini adalah untuk H hitungnya Dan ini untuk T value nya Selanjutnya Ada kriteria ujinya Yaitu H0 ditolak jika H hitung lebih dari Sama dengan H tabel Atau P value nya kurang dari sama dengan alpha Nah berdasarkan hasil SPFS tersebut Kita peroleh Nah hitungnya yaitu lebih besar dari H tabel Sama dengan 6,406 Lebih dari sama dengan H tabel nya 5,6429 Dan P value nya kurang dari sama dengan alpha Yaitu 0,041 Kurang dari sama dengan 0,05 Maka H0 nya ditolak Selanjutnya Karena H0 ditolak Maka didapatkan kesimpulan Terdapat perbedaan sikap otoriter Dari 3 tipe pendidik Dan pendidik bertipe administrator Bersikap paling otoriter Dibanding tipe pendidik yang lain Sekian Pemaparan noteri yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atau juga kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih